Komika Bintang Emon tak ingin ketinggalan dalam menanggapi tragedi di Stadion Kanjuruhan. Dalam kesempatan itu, Bintang Emon mengimentari terkait tindakan yang dilakukan kepolisian. Ia menyeroti penggunaan gas air mata meski melanggar aturan FIFA. Komika berusia 26 tahun itu meminta aparat kepolisian lebih bijak dalam mengambil tindakan. Menurut Bintang Emon, aparat kepolisian harus memakai cara yang lebih baik guna mengurangi masa. Lebih lanjut, Bintang Emon mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kemudian, pemain film Orang Kaya Baru itu juga menyinggung terkait panitia pelaksana dalam pertandingan itu. Ia berharap para panitia dan regulator segera dikoreksi dan mempertanggung jawabkan kegiatannya. Sebagian warganet turut memberikan komentar diunggan itu dengan beragam reaksi. Banyak dari mereka yang berterima kasih kepada Sangkomika karena sudah menyampaikan isi hati mereka. Diberitakan sebelumnya, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi setelah Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah mengalami kekalahan 2-3 dari Persepaya, Surabaya. Jumlah oknum pendukung tuan rumah yang kecewa mulai memasuki Stadion Kanjuruhan begitu laga selesai. Atas hal itu, beberapa sarana dan prasarana seperti pagar stadion hingga kursi pun mengalami kerusakan. Dari jumlah video yang beredar di media sosial, situasi di Stadion Kanjuruhan semakin kacau saat kericuhan terjadi. Terlebih setelah pihak keamanan menembakkan gas air mata ke bagian bawah pagar pembatas. Diketahui dalam insiden ini sebanyak 125 orang dikonfirmasi telah meninggal dunia. Sedangkan 300 lebih orang mengalami luka-luka yang kini tengah menjalani perawatan.